Saat konferensi pers penanganan perkara perusahaan Baliho dan alat peraga kampanye APK Partai Demokrat di Mapol Daryau Senin pagi, tampak pasangan suami istri Pasutri Parubaya yang hadir di Mapol Daryau. Pasutri ini masing-masing Hermanis dan Kurniati yang merupakan orang tua tersangka HS pelaku perusahaan Baliho dan APK Demokrat di Jalan Sudirman, Pekanbaru yang saat ini ditahan di Polresta, Pekanbaru. Saat ditemui awak media, Pasutri ini mengaku sangat terpukul atas perkara yang menimpa anaknya HS. Ibu pelaku HS, Kurniati yang mengaku telah bertemu anaknya di Mapol Resta, Pekanbaru mengatakan pelaku bukanlah kader partai dan hanya berteman dengan kader salah satu partai yang diduga membawanya untuk melakukan perusahaan. Kurniati juga mengaku sempat mendengar pengakuan anaknya melakukan aksi perusahaan bersama 35 temannya yang berhasil kabur saat akan ditangkap masa. Ibu sudah bertemu sama anak ibu? Sudah bertemu. Apa penjelasannya? Ya dia bertanya, dia bertiga-tiga orang, pergi gonceng sama sidika. Jadi pas orang itu ribu-ribu, orang itu kabur. Jadi aku karena gonceng sama sidika, sidika itu lari, tinggal aku. Apa ada yang mengatakan dia disuruh oleh salah satu kader PDIB? Kalau tidak salah, tersebut memang ada kader. Ada? Kalau tidak salah. Dia mengatakan sama ibu? Sama aku tidak ada. Sama ibu tidak ada? Tidak ada, cuma aku tahu betul dia temannya orang PDIB. Temannya orang PDIB? Ya, teman-teman dekatnya. Bukan dia masuk orang golong tadi, enak. Cuma dia teman sama orang PDIB. Kurniati juga tidak percaya anaknya nekat melakukan perusahaan Baliho dan APK yang terjadi. Ahad Laila Isnin melaporkan.